Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Project Beatdown Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue sudah mendapatkan belt warna biru ya Sudah lumayan kuat lah, waduh siapa nih? Ya pokoknya udah lumayan kuat lah, walaupun masih jauh banget sih Gue pengen sampai ke dan 5 ya, dan 5 itu masih jauh banget sih Dari biru, abis itu kalian bisa ke semi merah, abis itu merah, abis itu semi hitam, terus hitam, baru abis itu dan 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya Ya masih jauh lah perjalanan kita teman-teman Dan untuk logonya gue akan umumin besok ya, selasa lah Gue udah komen sih sebenernya di Discord ya Tapi kalau misalnya kalian belum tau, yang batas pengumpulan logo-logonya itu hari selasa teman-teman Oke, jadi di video kali ini gue udah mendapatkan fighting style teman-teman Kalau fighting style gue ini adalah karate ya Ini karate, tuh bentuknya kayak gini teman-teman Kombonya kayak gitu, keren banget sih gue demen banget Entah kenapa gue demen banget sama karate sih Padahal ada banyak fighting style di game ini teman-teman Ada boxing, ada kickboxing, ada taekwondo, ada muay thai, dan yang terakhir ada si karate ini ya Ini kalau kalian mau lihat, kombonya kalau dipakai ke orang kayak gini nih Kita coba ya, ke si Todoroki nih Maaf ya, maaf, mati gak sih ini orang? Tuh kayak gitu teman-teman Tes kebaba yaga aja bang Waduh, dibukulin dong sama dia Oh, mau gelut kamu Kamu mau gelut Kamu mau gelut Wow, gue di perfect block Wow Wow, this guy is good Wow, orang ini hebat juga lumayan Waduh, gak kena Waduh Jago juga dia teman-teman Lumayan ya Apa gue terlalu cukup Wow Ya, kombo kayak gitu teman-teman Lumayan keren ya Bam, bam, bam Tendang kayak gitu sih Demen banget gue Demen banget sumpah Dan dia punya skill juga teman-teman Tapi sayangnya gue belum bisa ambil skillnya Karena belum memenuhi requirementnya ya Oh iya, kalau kalian mau tau lokasi trainernya dimana Nih, trainernya ada disini teman-teman nih Kita dari sini ya Nih, dari depan gym nih Depan gym kalian ke kanan sedikit Yang ini kan burger nih Eh, ke kanan Sorry, sorry Ke kiri, ke kiri Ini burger kalian ke kiri aja Lalu kalian ke kanan Lalu kalian ke Kiri sini nih teman-teman nih Kalian ke kiri sini Waduh, ada orang tadi dong Ini orang-orang jago nih Nah ini dia nih teman-teman Trainernya karate ya Nih Sekarang gue belum bisa ambil skillnya Karena ya tuh tuh I can one shot you ya Yang artinya gue masih butuh Durability training lagi Gue butuh sit up terus-terusan teman-teman Sampai bisa ngambil ini gitu Nah kalau misalnya kalian mau ngambil Fighting style teman-teman Entah itu boxing Entah itu taekwondo Atau kickboxing Ya gitu-gitulah ya Kalian harus memenuhi requirement dulu teman-teman Jadi kalau misalnya kayak kemarin Waktu di episode pertama Kalau gak salah ya Gue coba untuk ngomong sama trainer Dan gue dikatain weak Nah itu artinya kalian Butuh latihan push-up teman-teman Pokoknya push-up kalian Naikin terus Kalau awal-awal Kayaknya kalian cuma butuh Sampai kalian bisa Push-up satu tangan aja deh Seharusnya abis itu kalian udah bisa Ngedapetin fighting style Tapi gak cuma push-up doang teman-teman Dia akan ngomong lagi Yang kayak tadi ya I can one shot you Nah kalau kayak gini nih Artinya kalian butuh durability teman-teman Kalian butuh sit up kalian Naikin terus ya Lalu kalau misalnya dia Bilang lu terlalu lamban Atau apa gitu Nah itu kalian latihan Squad Nah kalau misalnya dia ngomong Your attack is too slow Itu kalian harus latihan di gym teman-teman Karena kemarin gue juga kayak gitu ya Gue bingung nih apaan nih Your attack is too slow Gue latihan squat terus kan Kok gak bisa-bisa Ternyata your attack is too slow Itu kalian harus latihan attack speed Dan itu kalian harus latihan di gym ya Pukul-pukulin punching bag teman-teman Kalau gak salah gue Sampai bisa dapetin karate ya teman-teman Itu push-upnya sampai yang Push-up satu tangan Lalu squatnya itu 6 kali ya 6 kali push-up kayak gini nih Atau 8 kali gitu Gue lupa deh Dan untuk sit upnya sendiri Itu kalian butuh 11 Kalau gue ya 11 sit up Oh squatnya kayaknya lebih deh Squatnya lebih dari 8 deh Gue gak tau berapa tepatnya teman-teman Pokoknya Gue inget push-upnya itu Harus butuh satu tangan Bukan yang ini ya Ini gue udah berdiri nih Udah terbalik Push-up yang satu tangan biasa Lalu sit upnya itu 11 Gue inget banget Nah squat ini gue lupa Kalau gak salah berapa ya Kalian coba Kalian coba latihan aja deh Sampai 10 kalian coba ya Bisa apa enggak Dan kalian harus latihan Attack speed juga teman-teman Di gym ya Dan kalau gak salah Gue waktu itu di gym itu Ngabisin waktu sekitar Kurang lebih 20 menit Hanya untuk mukulin punching bag doang Baru abis itu kita bisa ngambil ini ya Emang lumayan susah sih teman-teman Buat ngambil style ya Ngambil style aja susah Ini sekarang gue mau ngambil skillnya nih Belum bisa tuh I can one shot you Yang artinya gue mesti latihan lagi Latihan terus Grinding terus Grinding terus Grinding terus Gitu ya Dan untuk belt itu kalian gak usah Khawatir sih teman-teman Karena belt ini naik sendiri gitu Jadi kalian tuh fokusnya Ngambil-ngambil skill kayak gini-gini aja nih Selama kalian pengen ngambil skill ini Ntar beltnya tuh kayak naik sendiri gitu Sekarang kayak gue udah Udah biru nih Gue gak nyadar aja Toto udah biru gitu kan Bentar lagi gue yakin udah merah Terus hitam Baru abis itu kita kedan ya Dikatain gila Karena tadi kita perang sama mereka teman-teman ya Mereka tuh musuh nih Si clown-clown Zero tuh Tadi mereka tuh mukulin kita Coba gak apa-apa Udah friend Udah friend sekarang ya Udah friend ya Oh ya teman-teman Untuk gengnya Ada requirement ya teman-teman ya Jadi kalian gak bisa asal masuk sih Nanti ke geng gue Jadi kalian mesti Ya minimal Green belt lah Green belt Itu cepet banget sih teman-teman Satu hari kalian bisa Kau dapetin green belt Asalkan kalian latihannya Sungguh-sungguh gitu ya Lanjutin aja terus Cepet banget kok green belt itu Kalau Oh ya kalau gak salah Gue dapetin ini juga pas green belt deh Dapetin fighting style tuh pas green belt juga ya Jadi harusnya pas kalian udah dapet Fighting style Itu kalian udah Oke sekarang kita akan coba untuk PvP lawan orang nih Pukul Oke Aduh gak kena Nih kombonya agak Waduh Uh Uh Tuh Baba Yaga Ini Baba Yaga pakenya kickboxing Kalau gak salah nih Nih dia nanya ya Gimana cara naikin semi Ya kalian latihan terus teman-teman Latihan terus Nanti lama-lama naik Oke dia Dia kickboxing Kita coba untuk lawan dia kali ya Kita coba Kita coba One versus one Sama si Baba Yaga ya Dia Kurang lebih beltnya mirip sama gue Kalau gak salah dia semi red deh Dan dia kickboxing ya Harusnya gak jauh beda sih sama gue Kita coba yuk Oke Ready Go Oke kita coba untuk PvP lawan si Baba Yaga Dia cukup kuat teman-teman tuh Hmm kena Hmm Kena kau Ada triknya kalau kalian ini ya Kalian mainnya tuh masih sabar Karatnya tuh enaknya buat counter attack teman-teman Kalau kayak boxing Kickboxing ini untuk Untuk mulai tuh Dia salah kan Oh 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 gue kena Uh sakit banget Anjir hampir setengah darah cu Sakit banget cu Sakit banget Oh tidak bisa What Yes Menang Yes Akhirnya menang Karena deh tadi gue kalah mulu sama dia teman-teman Gue kalah mulu sumpah Gue kalah Tiga kali ada kali Lagilah lagilah Siapa mau coba one versus one Kita coba nih Siapa yang mau coba Boleh deh tuh Kita coba latihan sama dia ya Gak apa-apa teman-teman Kalian tuh harus Selain kalian latihan push up Squad sit up Kalian harus latihan Combat kalian ya Kalian harus latihan Cara berantem Cara pvp yang bener gitu Dua versus empat Oke coba Dua versus empat Go go Rumble nih Rumble nih Rumble Kita coba ya Apa kita mampu Untuk mengalahkan mereka Berempat teman-teman Oh Hampir aja Oh Gue pengen pukul Siap gue cukup banget Oke satu tewas Tawdoroki tewas Oke Rata cuy Rata cuy Gila Kenok tiga-tiganya Kerja keras tuh Memang tidak mengkhianati Hasil teman-teman Gila keliatan banget Teman-teman ya Perbandingannya gitu Padahal masih sabuk biru loh Mereka sabuknya Kalau gak salah Ada yang Semi kuning nih Si Si Uchida nih Semi kuning nih Kalau gak salah Si Todoroki juga Semi kuning ya Perbedaan kekuatannya tuh Kelihatan banget gitu Di game ini Jadi game ini tuh Balance menurut gue Teman-teman ya Kalau Ken Omega itu Menurut gue ya Ini menurut gue ya Ken Omega tuh kurang balance Karena ada kayak Kelan-kelannya gitu Dan kelan-kelannya tuh Ngasih Buff ya Sedangkan kalau ini tuh Enggak gitu ya Tergantung kalian Jago PvP apa enggak Gitu di game ini Gitu loh Sama kalian Latihan terus apa enggak Biar kalian jadi kuat Soalnya teman-teman Yang udah ranknya Dan Dan udah Nih 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 FF kayak gini nih Ini jagonya Minta ampun jir Sumpah Jagonya minta ampun Gila Udah pada done itu Udah done 2 Dan 3 ya Dan itu tuh Sabuk setelah Hitam ya teman-teman Jadi kalau kalian udah hitam Untuk naik ke sabuk Selanjutnya lagi Itu namanya done 1 Lalu lanjutnya lagi Itu done 2 Gitu-gitu aja teman-teman Jadi game ini tuh Semuanya tentang skill ya Pure skill gitu Kalau Ken Omega tuh Menurut gue masih Ya Ya begitulah Ada Ada clan lah Segala macem Ada 2x XP Itu 2x XP sih Yang paling gue gak demen Karena pay to win banget Kalau disini kan gak ada Tuh yang namanya 2x XP teman-teman Jadi kalian Latihannya sama Semua orang gitu Dengan rate yang sama Latihannya Jadi gak ada yang Gak ada yang curang gitu Gak ada yang pay to win Oke teman-teman Kayaknya kita cukup sampai sini aja ya Karena tadi gue udah coba Untuk karate ya Udah Udah Memperagakan gerakan Gerakan karate ini Nama gue sekarang udahlah Master Naga gitu Master Naga gak tuh Dragon Lord lah Dragon Lord Yoi Dragon Lord Karena Belakang gue tuh Dragon cuy Kalian liat tuh Dragon Naga ya Cakep kan naga gue ini Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semuanya berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like